Intro Saya berada di kota Kudus dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi buat Anda. Ya, inspirasi kali ini saya ambil dari bukunya Edward S. yang berjudul Neurological Psychotherapy Problem Solving Approach. Dia seorang ahli dalam brain plasticity. Nah, inti yang saya mau ambil dari pendapat beliau adalah bahwa otak itu plastis, plastisium bisa dibentuk. Nah, apa yang membentuk otak maka diberikan ilustrasi yang menarik bahwa otak itu seperti otot. Ya, maka latihlah. Kalau dilatih maka otak ini bisa menjadi hebat. Dan kita akan belajar dua tips penting tentang melatih otot untuk melatih otak seperti otot untuk memiliki otak yang luar biasa. Hal apa yang disarankan untuk melatih otak? Wah, ternyata sebenarnya banyak sekali. Tapi kita bahas beberapa saja misalnya membaca hal-hal yang baru setiap hari. Jadi kalau kita setiap hari belajar membaca hal-hal yang baru. Jadi misalnya kalau saya ini senang sekali hari ini atau balakan tahun ini gitu ya. Saya banyak ingin tahu mengenai brain plasticity. Tahun lalu saya ingin belajar mengenai neurologi. Lalu dalam kelompok itu setiap hari saya download hal-hal yang baru dan saya baca. Saya senang hal yang baru. Nah, itu termasuk melatih otak. Cara yang lain misalnya adalah menyeimbangkan otak dengan cara mengaktifkan yang jarang dipakai. Jadi misalnya Anda biasa memegang alat sesuatu dengan tangan kanan. Nah, coba sekarang kita mulai mencoba dengan menggunakan alat kiri gitu ya. Kita nulis atau ngupas atau ngelukis. Saya suka ngelukis, saya mulai ngelukis pakai tangan kiri. Nah, itu juga menyeimbangkan otak dan melatih otak. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan dengan menyenangkan. Misalnya latihan akrobatik ya, naik sepeda. Wah, sambil pegang apa, sambil ini. Tentu jangan di jalan, nabrak gitu ya. Tapi di lapangan. Nah, kita bisa bermanuver. Itu juga termasuk menyeimbangkan dan melatih otak. Apa dan bagaimana itu latihan otak? Nah, coba Anda pergi ke toko aja. Misalnya Gramedia. Lalu masuk ke kaunter di mana ada buku-buku latihan otak. Nah, apa isinya? Nah, ternyata isinya latihan soal, teka-teki silang. Nah, memang itu sebenarnya juga melatih otak gitu ya. Dengan kita belajar gitu. Dengan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Wah, ternyata kita tahu ada hal yang kita belum tahu nih. Lalu kita belajar hal tersebut. Supaya bisa menjawab. Nah, ini sebenarnya bagian juga dari latihan otak. Apalagi yang disarankan untuk kita latihan otak. Misalnya main catur. Ternyata main catur itu mikir ya kan. Wah, strateginya bagaimana. Nah, kita latihan berpikir strategis. Ada latihan lagi yang menyenangkan. Tentu bagi yang senang ya. Senang apa? Senang berdebat. Ternyata berdiskusi gitu ya. Tapi waktu diskusi ilmiah gitu ya. Jangan marah gitu ya. Kalau marah bukan latihan otak. Itu latihan jantung setruk nanti. Nah, latihan otak adalah berdiskusi, membuka wawasan. Karena waktu kita diskusi, kita hati terbuka, pikiran terbuka. Kita melihat pandangan orang lain, pendapat orang lain. Oh, begitu ya. Tapi menurut saya begini. Ah, enggak. Ah, logika kita dibetulkan. Wawasan kita dibetulkan. Ah, itu latihan dan membetulkan otak. Maka sebenarnya kita bisa memilih beberapa cara yang kita bisa sukai. Tapi jangan biarkan otak itu seperti tidak terpakai. Karena plastis makin dipakai, makin digunakan. Maka dia akan berkembang menjadi lebih baik. Satu tips lagi untuk melatih otak adalah belajar bahasa kedua. Ternyata dalam sebuah penelitian para akademik militer ketika satu kelompok yang sedang aktif belajar bahasa kedua ke negara mana mereka akan dikirim. Lalu diadakan tes untuk yang lainnya lagi. Kelompok ini nilainya jauh lebih tinggi. Lalu neuroplastis ini masuk men-survei atau mengerikan penelitian dalam hal ini. Dan mencengangkan hasilnya memang belajar bahasa kedua. Itu termasuk melatih dan mengembangkan otak. Karena itu melihat ini semuanya. Maka mari kita hidup ini jangan males. Mari kita mengembangkan kepribadian kita dan salah satunya. Bukan salah satunya. Salah satunya adalah mengembangkan otak kita. Supaya otak kita berkembang luar biasa. Dan tentunya hidup kita akan lebih maksimal. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kota Kudus. Salam dasyat luar biasa. Terima kasih. 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 Terima kasih.